Di dasar laut, ya, ada dialog antara ibu kerang dengan anaknya. Waktu itu anaknya meringis, kesakitan, karena ada pasir yang melekat pada tubuhnya. Ya, kata sang ibu, anakku, kalau ada pasir seperti itu, kamu jangan terlalu lincah, akan terasa sakitnya anakku. Terimalah itu sebagai takdir Allah, memang begitulah nasibnya kerang di lautan. Nah, anak yang patuh ini menjalankan perintah dan arahan ibunya, dia bertahan merasakan pasir yang melekat di tubuhnya itu sakit. Tapi setelah dijalani dengan sabar, ya, rasa sakitnya semakin hilang. Tidak terasa itu, karena sudah terbiasa. Tanpa disadarinya, ternyata pasir itu berubah menjadi mutiara. Mutiara itu kan lembut, semakin hilang sakitnya. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala ada keajaiban, pasir itu tiba-tiba dengan sekian lama prosesnya menjadi mutiara yang sangat indah. Nah, sekarang anak kerang yang asalnya kesakitan itu dan kemudian bersabar, bersungguh-sungguh mempertahankan dirinya untuk tetap survive, ya, meskipun sakit. Dan tadi kemudian makin lama, makin lama, makin hilang sakitnya karena mutiaranya semakin halus, semakin bagus. Maka anak kerang itu semakin berharga nilainya. Karena ada mutiara mahal yang ada dalam tubuhnya. Satu anak kerang ini jauh lebih mahal daripada ribuan kerang yang dijual di pinggir jalan, direbus di pinggir jalan. Jauh harganya kan? Itu karena dia, apa, karena gara-gara dia bertahan sekian lama untuk berubah lebih baik dengan kemauan yang keras, ya. Nah, anak-anak semuanya itu sebuah contoh anak-anak. Pasti anak-anak itu akan mengalami proses yang panjang menuju perubahan yang lebih baik. Ingat dulu ya, proses yang menyakitkan, menyusahkan, memberatkan. Iya kan? Betul?